Pemain sepak bola bukan hanya menendang, mengiring maupun menciptakan gol ke gawang lawan. Pemain merupakan kunci kesuksesan sebuah tim saat berada di lapangan. Seperti timnas Argentina, Lionel Messi merupakan ruh permainan. Ia mampu menciptakan peluang meski dari sudut yang paling sempit. Pergerakan Messi mengecoh lawan dan menciptakan asis bikin lawan kemetaran. Maka tak heran jika Messi dilabeli sebagai duanya sepak bola. Apalagi setelah menjuara event Akbar Sepak Bola Dunia. Messi menempatkan dirinya sebagai pencetak rekor baru yang akan sulit dipecahkan oleh pemain manapun di jagad ini. Tropi juara mengantarkan Messi sebagai pemain dengan menit bermain terbanyak di Piala Dunia. Ia juga mampu mencetak gol mulai dari fase grup hingga final, menempatkan Messi sebagai mega bintang sepak bola saat ini. Inilah rekor baru yang diciptakan Lionel Messi di Piala Dunia. Rekor ini akan sulit terpecahkan dalam kurun waktu yang lama. Apalagi berhembus kabar, bintang Argentina ini belum berpikir untuk pensiun dari timnas. Bahkan sebelum laga final, Leo menyebutkan bahwa jika ia menjuarai Piala Dunia kali ini, ia akan tetap bersama rekanya untuk memperkuat timnas Argentina di Piala Dunia tahun 2026 Meksiko. Kabar baik bagi penggemar Messi di seluruh dunia, bahwa sang idola masih hingga pensiun. Dengan kabar ini, kemungkinan besar saat Piala Dunia Meksiko, Lapulga akan menciptakan rekor baru di pentas sepak bola dunia. Segudang prestasi telah diraih Lionel Messi. Baik di timnas maupun di level klub. Peraih tujuh balondor ini, kembali terpilih sebagai pemain terbaik Piala Dunia. Raihan ini meregaskan sang pemain merupakan idola sepanjang masa. Messi merupakan ancaman besar di depan gawang lawan. Terbukti dua gol bersarang ke gawang Perancis mengindikasikan bahwa Leo belum selesai. Leo terus menciptakan rekor individu yang akan sulit terpecahkan. Pemain sejati pantas mengukir prestasi. Selain Messi di timnas Argentina, ada satu nama yang tampil luar biasa saat final melawan Perancis. Pemain yang satu ini mampu memberikan ancaman di sisi kiri pertahanan Perancis. Satu gol ia sumbangkan untuk timnas Argentina. Namanya layak diabadikan sebagai ikon sepak bola dunia. Di Maria pencetak gol kedua ke gawang Perancis. Gol tersebut mampu meruntuhkan mental juara Dembele yang mengawal pergerakan di Maria kala itu. Pemain yang bermain untuk Juventus ini pernah juga merumput di Real Madrid bersama Cristiano Ronaldo, Luka Modric dan juga Sergio Ramos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!